Nama saya Dedek Asia dari Kerawang Tolong saya Saya pengen pulang Perut saya sakit Bersama Polres Dan Kayo Gil Kedihakulun oleh Kayono Tadi kita rapat Untuk mencari solusi Bagaimana Pemulangan Dedy Aisan Karena informasi ya Ini informasi yang kami terima Dari KBRI Suria Untuk pemulangan Dede Aisyah ini Tetap harus ada Uang kebusan Ini baru informasi ya Informasi dari KBRI Suria itu Harus memberi uang kebusan 5.000 USD Di luar tiket Nah jadi syarat untuk Kepulangan itu bukan hanya beli tiket Jadi karena Di negara kita, beliau berangkat itu Secara non-prosbural Tapi setelah sampai di sana Di sana sama legal menurut negara Yang dituju oleh PMI Mereka itu berangkat Di sana legal Jadi kalau PMI itu Bekerja tidak sesuai dengan kontrak Harus melihat dendam Jadi kita masih mencari solusi Untuk bagaimana cara Menyelesaikan masalah dunia Hasil rapatnya gimana itu? Ya sementara kita masih mau mencari solusi Pak Tapi insya Allah lah ya Insya Allah saya belum bisa Menjelaskan kepada awam media Solusi untuk Uang kebusan ini seperti apa Tapi kami akan Mencari solusi Berarti uang kebusan itu Istilahnya itu Kayak dia karena Udah tidak sesuai kontraknya Harusnya satu tahun Karena beliau itu dibeli di sana Pak Jadi Majikan tempat beliau bekerja itu Sudah membayar uang untuk Uang Membeli lah ya Membeli PMI Pas nama di Aisyah ini Pada saat dia bekerja tidak Sesuai dengan kontrak Berarti harus Pengembalian Uangnya udah diterima Menurut hukum sana resmi Menurut hukum setempat resmi Menurut hukum kita kan tidak boleh Itu uang Uang waktu pas kontrak bayar itu Siapa yang beri Masa di Aisyahnya Atau si sponsor ke awalnya Bukan Ini sponsornya persoorangan Pak Bukan persoarangan Apa persoarangan? Persoarangan Itu ya kesulitan Dan hasil Penusuran ini sponsornya di Indonesia Ini sudah meninggal Dan bukan sponsor ya Ya atas nama pahir itu Iya Katanya ya Jadi kita kan Bagaimana caranya Ini Diri Aisyah pulang Cuman saya minta ke keluarga Mohon sabar Berarti ini Semua Harus bertanggung jawab ya Setelah keluarga juga Harus bertanggung jawab Kita juga mencari solusi Supaya Diri Aisyah ini Cepat pulang Dari PMI sendiri Ada pakai anggaran PMI Atau kebusan? Anggaran PMI ini Ada untuk pemulangan PMI yang bermasalah dari bandara ke rumah Jadi besarnya saluran itu Rp2.000.000 Khusus tiket saja hal ya? Bukan tiket Oh bukan Jadi pemulangan dari bandara ke sini Oh dari bandara ke sini Tapi kan Bu sebelum aslinya seperti ini kan Pas waktu di rumah Diri Aisyah kan sanggung untuk menebus ibu bubati Ya namanya pemerintah, namanya pimpinan harus bertanggung jawab dengan rakyatnya Tadi yang saya sampaikan, kita akan mencari solusi Bagaimana soalnya mencari solusi Nanti kita akan rapatkan lagi dengan keluarga bagaimana solusi untuk mencari uang ini Di Rp2.000.000 kan berapa? Rp1.000.000 Eh kalau kursinya Rp15.000.000 Baru sekitar Rp70.000.000 Jadi Aisyah sendiri berarti posisinya sekarang di? Itu di luar tiket ya Tiketnya di KBRI? Di KBRI, sudah aman Nah Diri Aisyah ini posisinya sudah di KBRI dari sana Nah untuk kondisinya gimana? Baik dari sana Ada komunikasi, jadi saya komunikasi dengan KBRI Sulia, kondisi Diri Aisyah baik dari sana Sudah terhubung ya? Dengan Diri Aisyah juga, dengan KBRI Dengan KBRI Sulia Anggaran Kementerian Rp4 dari Kementerian nggak ada? Tidak ada Jadi untuk pengulangan ini kalau legal ya Pak ya Kalau legal itu P3MI itu Ada uang jaminan di Kementerian Kalaupun dia bangkrut misalnya Meninggal atau apa Uang jaminan itu bisa dicaitkan Ada asuransi, jadi asuransi juga bisa digunakan Pada saat berangkat secara non-peruskural Inilah masalahnya Ya? Inilah masalahnya Jadi bisa ditar kepada teman-teman media bisa Untuk sama mengedumasi masyarakat Bahayanya Kenapa dikatakan bahaya-bahaya Karena tidak ada yang bisa diminta teman-teman jawab sesuatu Dia nggak lewat izin suruh? Tidak lewat izin suruh Orang itu meninggal ya Pak Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya